Rumah pemilu kembali, Saudara Menko Marfes Luhut Binsar Panjahitan membantah kabar Presiden Jokowi menyodorkan nama putra bungsunya Kaisang Pangarap untuk maju di Pilgub Jakarta. Menurut Luhut, Jokowi tidak pernah ikut campur. Sebagai menteri yang masih menjabat di kabinet, Luhut meyakini Presiden Jokowi tidak pernah menyodorkan nama putranya di Pilgub Jakarta. Hal serupa juga ia yakini saat Gibran maju sebagai cawapres di pemilu 2024. Luhut pun menepis isu Presiden Jokowi akan cawe-cawe di Pilgada. Ia balik mempertanyakan tujuan Presiden dengan tingkat kepuasan tinggi mau ikut campur di pemilihan kepala daerah. Jangan asal ngomong lah, Pak Jokowi itu sepanjang yang saya tahu tidak pernah campur-campur soal gitu. Saya kan masih di kabinet, orang bilang-bilang sama soal nyolek-nyolek Gibran. Mana pernah ngomong soal Gibran untuk jadi wakil Presiden? Tidak pernah. Presiden itu saya lihat sangat demokratis, itu yang saya masih beritahu. Sangat demokratis. Menurut saya maaf, kadang-kadang terlalu demokratis juga menurut saya, karena mungkin saya tentara ya, saya tidak tahu ya. Tapi beliau sangat dengerin semua. Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mengatakan, cawe-cawe Presiden Jokowi Dodo dalam kontestasi politik bukanlah hal baru. Menurutnya, hal ini pernah dilakukan Jokowi di Pilpres 2024 lalu. Hasto juga mengatakan, kabar yang menyebut Jokowi menyodorkan Kaesang di Pilkada Jakarta agar ditanyakan langsung ke PSI. Kami mendengar dari tokoh-tokoh partai adanya upaya untuk melakukan suatu replikasi atas apa yang terjadi dalam pemilu Presiden 2024. Jadi, proses cawe-cawe kan sudah diikuti lama. Proses cawe-cawe di dalam Pilpres, dan itu yang menyampaikan Pak Jokowi sendiri. Tapi, bukan orang lain. Mas, tapi kalau Mas Kaesang maju di Pilkada Jakarta, gimana nih Mas? Ya, tanya PSI. Kami tanya tentang PDI Perjuangan. Sementara itu, mantan calon Presiden Ganjar Pranowo menyinggung soal sikap pemimpin yang lebih mengutamakan kepentingan bangsa ketimbang keluarga. Pernyataan ini diungkapkan Ganjar saat ditanya soal makna lomba lari Soekarno Ran yang ia ikuti hari Minggu kemarin. Menurut mantan Gubernur Jawa Tengah ini, sebagai seorang pemimpin, Soekarno selalu menolak kepentingan keluarga dan pribadi demi kepentingan bangsa. Soekarno tidak pernah membicarakan kepentingan pribadi. Tidak pernah membicarakan kepentingan keluarga. Dia berbicara terhadap nasib bangsa dan negaranya. Maka anak-anak muda memang kalau kita mau belajar dari Soekarno, apinya ini yang diwarisi, jangan abunya. Apa? Apinya api perjuangan. Yang tidak pernah menyerah, tidak pernah takut. Kalau dulu melawan Belanda, Soekarno bilang, nanti kamu akan melawan bangsamu sendiri. Rasa-rasanya hari ini terjadi.